Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to back channel Paya Story guys Oke guys pelairan Indonesia memang tidak bisa dipandang sebelah mata ya guys ya airnya sangat jernih-jernih termasuk di wisata Bogor Majelengka ya guys ya tapi eh tenang dulu ya guys ya hari ini tasikmalai juga mempunyai air yang sangat biru dan jernih sekali yaitu berada di Ciawi Kertamukti kebupaten tasikmalai ya guys ya nama wisatanya bukan wisatanya guys ya namanya adalah Ciburial guys ya saya sempet kelalang keliling guys ya puputerannya hehehe untuk mengetahui lokasi ini nah buat teman-teman saya ingetin ya saya lihatin jadi kalau mau kesini itu teman-teman mendingan jalan dan dari Cisayong guys ya Singaparna Ciawi ya Nah teman-teman bisa lihat sendiri tadi ada gerbang masuknya ya itu adalah kebalikannya dan ini juga kebalikannya ya guys ya seharusnya ini dari pertama karena baru ketemu jadi ini pas pulangnya nah cirinya itu ada ini guys ya ada masjid ini nih nah teman-teman kiri ya kiri Oke jadi untuk menempuh dah ke sini itu dari kota desikmalaya hanya 30 menit aja ya guys ya dekat sekali ya Oke guys sebelum saya lanjutin jangan lupa like comment dan subscribe dulu ya guys karena subscribe itu gratis ya biar saya lebih semangat untuk review-review wisata lainnya ya jadi ayolah guys jangan pulit-pulit klik tombol melihat subscribe ya oke guys kita sudah mau memasuki lokasinya ya guys ya jadi ini lihat sekali pemandangannya indah sekali ya guys ya sebelah kanan kirinya banyak sawah sangat indah dan hijau banget dia pokoknya tonton bisa juga foto-foto foto disini banyak spot-foto yang indah dan alami ya guys ya Oke kita sudah sampai jadi ini adalah untuk lokasi parkirnya ya guys ya untuk bisa parkir di sini ya Insya Allah aman motornya ya Oke guys kita jalan ya kita udah mau sampai Ciburial teman-teman bisa parkir di sebelah sana yang tadi ya terus ikuti Oke my trip my adventure Oke saya ingetin kembali ya guys ya jadi untuk memasuki Ciburial ini temen-temen klik aja klik aja GPS yang mau ke puncak wisata pelitah ya guys ya puncak pelitah ya Nah tapi sebelum ucap pelitah tadi saya lihatin ada masjid belok kiri aja ya guys ya punya sama deh ya silahkan cobanya oke oke guys kita sudah sampai dan inilah dia ya eksotisme kolam Ciburial Ciawi ketamu titan Sikmalaya nah seperti inilah teman-teman ya tampilannya memang kalau dilihat dari sebelah mata untuk kolamnya tidak seberapa ya jadi sejarahnya ini kolam itu emang bukan kolam wisata gisa ingetin ini bukan kolam wisata ya ini adalah kolam untuk pengairannya namun karena banyak yang berenang disini mungkin masyarakat kita besar juga udah capek jadi kayaknya dibuka aja ya di sini bebas pokoknya tanya aja sebelum berenang pokoknya saya ingetin itu nama tanya dulu lingkungan sekitar berapa enggaknya ya atau lihatin dulu yang ada yang berenang kadang ya nanti takutnya dimarahin ya bukan ini tuh ada kawat-kawatnya ya tapi misal kalau katanya kedepan ini mau dibangun untuk wisata guys ya Oke ini dia guys dilihat dari atas banyak ikan-ikannya seger-seger ikannya lihat kehijauan di bawah airnya guys yang bening banget ini akhirnya jadi ini adalah air murni guys dari dalam tanah guys Namburyal guys ya Sundanya ya makanya yang disebut cibur ya karena airnya murni dari dari dalam tanah logis bukan dari pegunungan atau sungai ya jadi kalau di kuningan ada telaga nilam dipasih juga punya ini guys sama airnya jernihnya ya jadi ayo teman-teman ya coba Oke enggak banyak bicara lagi kita berenangannya iya lihat guys bersih banget airnya ya mantap guys jadi airnya itu seperti di laut guys lihat biru sekali airnya guys mending banget guys mantap pokoknya di luar biasa dingin ya guys ya cuman gak sedengin di daerah air pegunungan ya kayak di Cisayu 80 persennya lah dinginnya cuman terbayar sudah walaupun dingin karena sesudahnya seger banget badan kita biasanya beneran kalau kita udah kedinginan dingin gitu soal bener-bener segar ya kalau bener-bener kalau misalnya teman-teman belum paham silahkan tanya saya baik komentar aja ya kalau jalannya misalnya sedikit bingung ataupun teman-teman DM aja IG saya jenik star ya atau jenik arpentor ya guys ya jadi teman-teman saya semuanya guys jenik arpentor jago-jago guys ya di lingkungan ini juga teman-teman benerannya jadi banyak sawah-sawah hampan buas yang sangat kita jadi sawahnya itu ke atasnya guys ya naik kalau mulai dari bawahnya tuh aku punya hampir banget sawahnya kita nggak perlu jauh-jauh ke laut ya di sini juga udah cukup karena ini sudah mewakilkan air yang bening sekaligus ya biru sekali warnanya ya enggak perih matanya karena enggak ada kapoliknya misalnya pokoknya mantap banget oke guys demikian review saya kali ini mengenai Poland Ciburial Tasik Malaya sampai jumpa di review wisata-wisata lainnya ya guys ya jangan lupa like comment dan subscribe dulu ya guys karena subscribe itu video gratisnya sampai jumpa di review dan anventure selanjutnya terus tes dan rupa aja story dadah sub indo by broth3rmax